Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anak selalu disebut sebagai generasi penerus bangsa. Dalam konsepsi yang ideal, generasi anak ialah pewaris paling sahih masa depan bangsa. Mereka lah penentu kelangsungan hidup serta penjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Atas dasar itu, menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak, negara bertanggung jawab memberi perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak. Negara mesti menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Namun, nyatanya realitas di lapangan tidak semanis yang dikonsepsikan. Sampai hari ini, komitmen negara dalam membela dan melindungi hak anak masih jauh dari utuh, setengah hati. Anggaran pemerintah yang didedikasikan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan pun sangat minim. Menurut data UNICEF, angkanya kurang dari 0,1 persen dari total anggaran. Padahal di saat yang sama, kekerasan seksual, perundungan, pornografi kian menjadi ancaman atas pemenuhan hak-hak anak. Beragam kekerasan pada anak yang semula bak gunung es, kini menyeruak ke dalam keseharian masyarakat. Kekerasan terhadap anak bahkan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga oleh mereka yang juga masih anak-anak. Kasus kekerasan seperti terjadi di Tasik Malaya ketika siswa SD berusia 11 tahun, dirundung teman-teman sekolahnya dan dipaksa memperkosa kucing hingga depresi dan akhirnya meninggal, sepatutnya menggugah kesadaran kita semua. Kasus yang amat memprihatinkan nan sadis itu kian mengonfirmasi bahwa Republik ini sedang menuju darurat kekerasan anak. Bukan kebetulan, hari ini 23 Juli ialah hari anak nasional. Semestinya hari ini dirayakan dan diperingati dengan sukacita dengan sederet fakta menyejukkan terkait perlindungan anak. Namun nyatanya sebaliknya yang muncul justru kado pahit berupa kasus kekerasan yang tidak kalah brutal dari sebelum-sebelumnya. Karena itu, mesti ada langkah luar biasa untuk menghentikan itu semua. Memang ini tak melulu tanggung jawab pemerintah. Undang-Undang nomor 35 garis miring 2014 tentang perlindungan anak dalam bagian penjelasannya menyebut bahwa Pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Artinya, semua elemen harus bergerak seiring untuk meloloskan kita dari darurat kekerasan terhadap anak. Kasus tiptasik Malaya maupun banyak kasus kekerasan lainnya harus diakui menjadi bukti masih lemahnya kontrol pengawasan baik itu. Oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Tidak berlebihan kiranya, bila dari semua elemen itu kita sangat berharap pada negara untuk hadir paling depan. Demi melindungi hak dan keselamatan anak melalui seluruh perangkat yang mereka punya. Mulai dari pengajaran di lembaga pendidikan, perangkat hukum, hingga penegakan hukumnya. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak harus dihukum berat. Hukum harus mengirim pesan yang kuat bahwa kekerasan anak harus diakhiri. Bahkan bagi pelaku kekerasan yang juga masih anak-anak, meskipun perlakuannya mesti dibedakan dengan pelaku orang dewasa, penegakan hukumnya tetap harus memberikan efek jerak. Pada sisi lain, masih bermunculannya pelaku kekerasan berusia anak-anak adalah bukti kian hilangnya budi pekerti di lingkungan kita. Fakta ini sudah sepatutnya menjadi momentum untuk menghidupkan lagi pelajaran budi pekerti di sekolah-sekolah. Model pendidikan haruslah bisa membentuk siswa tak hanya menjadi pintar, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Sekali lagi, kekerasan atau kejahatan terhadap anak ialah kejahatan bagi masa depan bangsa. Jika kita, masyarakat, negara membiarkan kekerasan itu tetap terjadi, itu artinya kita sedang membiarkan bangsa ini menuju kehancuran. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk mendapatkan perspektif lain mengenai solusi agar Indonesia terbebas dari kekerasan terhadap anak, sudah bergabung melalui sambungan telpon Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Retno Listiarti. Selamat pagi, Ibu Retno. Salam sehat, Bu. Ya, selamat pagi. Salam sehat juga. Ya, Ibu Retno, kado pahit hari anak, kasus kekerasan terhadap anak makin marak. Salah satunya yang juga menjadi kesedihan kita bersama, di luar nalar kita juga ini, Bu Retno, apa yang menjadi sorotan KPAI terhadap kasus yang baru-baru ini terjadi di Tasik Malaya, seorang anak 11 tahun meninggal, yang diduga akibat depresi usaha dirundung, Bu Retno. Ya, memang kita semua prihatin ya, dan ini menyedihkannya justru menjelang hari anak nasional ya. Dan kita, kami KPAI memang sudah, awalnya memang menerima pengaduan ya, bahwa diduga anak ini meninggal karena satu perundungan, dan itu dibuktikan dengan beredarnya memang video ya, ketika anak ini dipaksa untuk melakukan apa tanda petiklah persetubuhan dengan seekor kucing. Nah, ini yang kemudian coba didalami gitu, apakah kemudian penyebabnya seperti itu, dan biasanya sih memang kalau anak depresi, ini adalah jangka panjang. Jadi ketika dia mengalami pembulian, bisa jadi dalam jangka yang cukup panjang, dan itu mulai dari hal yang sifatnya fisik, mulai dari verbal, kemudian meningkat ke fisik karena didiamkan dan tidak diatasi, kemudian dari fisik bisa kemudian sampai kepada tadi ya, perbuatan-perbuatan yang di luar nalar kita. Dan ini juga kami duga kuat, berarti kalau punya ide seperti itu, ini kan ada tontonan ya, mungkin Youtube yang kemudian, atau bentuk lain yang tampaknya diketahui oleh mungkin salah satu ya, dari anak yang diduga pelaku perundungan itu gitu. Nah, ini yang sedang kita dalami bersama, lalu kemudian kalau anak mengalami kekerasan, itu biasanya secara psikologi, pasti berdampak. Dan ketika tidak diatasi psikisnya juga, maka akan berdampak kepada fisik, ya kesehatan fisik, karena si anak merasa cemas, merasa tidak bersemangat, merasa sulit tidur, gitu ya, dia terganggu seperti itu, sehingga imun tubuhnya turun. Maka dibilang orang tuanya kan sakit ya secara fisik. Nah, ini yang kita akan dalami terkait kasus ini, dan anak pelaku pun tetap harus mendapatkan hak rehabilitasi psikologi ya, agar menyadari kesalahan dan tidak mengulang hal yang sama. Ya, soal faktor-faktor tadi, Burutno sampaikan pengawasan kurang tontonan anak, yang itu salah satunya juga menjadi pemicu, apalagi faktor-faktor yang melatar belakangi hingga kasus kekerasan anak, terhadap anak, ini semakin meningkat saat ini, Burutno? Ya, banyak faktor ya. Pertama adalah perilaku anak, itu sebenarnya mencontoh atau meniru apa yang terjadi pada lingkungannya. Jadi, kalau anak-anak gitu ya, bisa melakukan perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak ada anak. Bagi kita gitu, orang dewasa, kok ini nggak, masa sih anak-anak punya pikiran begini? Nah, itu berarti ada pengaruh, benarnya lingkungan-lingkungan anak ini tumbuh kembang. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara faktor, maka faktornya sebenarnya banyak banget. Nah, salah satu faktor, memang kan teknologi digital ini ya, ini juga sangat berpengaruh. Di mana misalnya, orang dewasa seperti paman mungkin gitu, ayahnya, mamahnya gitu ya, ketika dia bermedia sosial, itu dengan cara-cara yang tidak tepat. Itu misalnya, sering memaki gitu ya, mengirim hos gitu, atau hal-hal yang media sosial tidak digunakan untuk hal yang positif. Nah, anaknya akan niru. Lalu kemudian termasuk juga perilaku-perilaku gitu ya. Anak-anak itu sebenarnya akan melihat gitu, kalau dia adalah korban kekerasan dalam pengasuhan di rumah misalnya. Sering dimaki, kalau salah dipukul gitu oleh keluarga, dia nggak berani melawan keluarganya gitu. Nah, lalu siapa yang untuk meluapkan kemarahan itu, dan rasa sakit yang dia alami, biasanya si anak begitu masuk dunia sekolah, dia akan melakukan tindakan yang sama itu yang dia alami. Jadi, memaki, memukul, kalau ada temannya yang dia anggap tidak dia senangnya, atau dia anggap salah gitu. Nah, itu akan terjadi gitu, karena anak pada prinsipnya adalah meniru, dia akan cari korban yang lebih lemah dari dirinya. Nah, ini yang bahayanya kekerasan. Akhirnya, korban bertambah, pelaku jadi bertambah gitu. Nah, padahal, kita harus memutus mata rantai kekerasan ini. Jadi, kalau kita dalam pengasuhan itu sudah dilakukan dengan positif, baik, tidak melakukan kekerasan pada anak, sebenarnya anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Dan anak-anak yang bahagia, itu akan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, untuk memperlakukan anak, dan mendapatkan anak bahagia, orang tuanya harus bahagia juga secara mental. Baik, tadi kita akan soroti salah satu yang disampaikan Bu Retno, kalau anak bahagia, itu harusnya dari orang tua yang bahagia, ini artinya sangat penting dalam hal parenting ya. Jadi, apa yang harus diperhatikan sekarang oleh orang tua, supaya punya kesadaran bersama untuk menjaga anak-anak? Iya, pertama menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya gitu ya. Dan kita semua begitu menikah gitu, kemudian ya kita yakin saja bahwa kita bisa punya anak, membesarkan anak gitu. Padahal tidak mudah membesarkan anak. Apalagi pada era pandemi seperti sekarang, pada era teknologi digital seperti sekarang gitu ya. Eranya sama kita dulu lahir, kita besar dan tumbuh beda dengan anak-anak kita sekarang. Nah, ini satu tantangan luar biasa sebagai bagi para orang tua. Jadi, karena tidak ada sekolahnya sebagai orang tua, maka para orang tua harus belajar. Jadi, dia belajar termasuk gini, ketika anak lulus SD, jadi kan usianya ratanya 12 tuh ya. Nah, ketika dia lulus SD kemudian memasuki SMP di usia 13, sebenarnya terjadi perubahan secara psikologi, secara fisik, karena dia itu akan pada fase yang berbeda. Di sini biasanya anak bisa protes, yang sesuatu yang nggak dia suka dia ungkapkan. Nah, pada kesempatan seperti ini kita menganggap, kok dia berubah ya? Kok dia nakal ya? Kok dia sekarang berani ya? Padahal nggak, itu fasenya. Jadi, orang tua harus menyadari itu. Nah, kalau kita pada fase ini bertindak gitu ya, bertindak dengan cara, kamu mulai kurang ajar ya, kamu mulai itu, terus udah nggak usah banyak bicara dan lain-lain, ini akan kebawa terus. Anak akhirnya tidak mau bicara, nggak berani bicara, nggak berani berpendapat gitu ya. Dia akhirnya seperti pribadi yang kemudian justru tidak bahagia dan tidak percaya diri gitu. Padahal itu fasenya dia melakukan itu. Ini harusnya, kalau kita nyadari sebagai orang tua, kan kita kemudian bilang, kamu boleh protes, tapi dengan alasannya seperti apa, dilakukan dengan sopan, kemudian hal-hal yang kemudian kita edukasi gitu. Yang terjadi kayak musuhan akhirnya sama anak. Akhirnya anak menjadi tidak terbuka pada kita. Nah, kalau dia mendapat kekerasan, misalnya di lingkungan luar rumah gitu, kekerasan seksual mungkin, kekerasan fisik, dia mungkin juga jadi nggak berani cerita, karena udah dibilangin, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bicara gitu. Dan kalau dia merasa orang tuanya nggak tepat gitu, jadi tempat dia curhat. Nah, ini menurut saya, mau hari anak ini harusnya menjadi momentum, bagi para orang tua ya, untuk ngedampingi tumbuh kembang anaknya dengan baik. Dan perlu orang tua-orang tua ini menyadari bahwa, kita itu akan mudah emosi itu, kalau kita tidak sehat mental, siapa sasaran utama kita? Anak-anak kita. Kau ada mereka nggak bersalah gitu. Jadi untuk itu, jangan jadikan tempat mereka meluapkan kita kemarahan dan lain-lain gitu, kejengkelan kita pada orang lain, atas kantor misalnya, tapi kita luapkan kepada anak kita di rumah. Padahal dia nggak tahu apa-apa, dan dia udah nggak ketemu ayah ibunya lama gitu ya, dalam beberapa jam, begitu ketemu adalah hal yang nggak nyenengin, dimarahin, dan lain-lain gitu. Karena ini yang menurut kami, penting betul ya, di momen ini adalah, kalau kita ingin melihat tumbuh kembang anak kita dengan baik, optimal, dan ingin kita harus bahagiakan anak kita. Dan untuk membahagiakan anak kita, tentu ya ini penting betul dalam pengasuhan yang positif. Dan untuk membangun pengasuhan positif, nah para orang tua ini harus sehat mental juga gitu ya, sehingga dia menyadari anaknya seperti apa, mau belajar, karena tiap anak kan unik, beda, nggak bisa kita perlakukan sama. Baik. Pengasuhan yang positif itu menjadi kunci. Lalu, tadi Anda sampaikan juga, Bertno, bahwa untuk menjadi orang tua di era digital, itu tidak mudah, pengawasannya harus seperti apa? Ya, pertama tidak cukup sebenarnya dengan, misalnya mengecek historis anak-anak kita gitu, ketika dia buka apa aja. Karena sekarang secara langsung pun, kita bisa dibohongi gitu, dengan pola-pola seperti itu gitu ya. Nah, tapi kan bukan soal ini ya, tapi lebih kepada kita naruh kepercayaan kepada anak-anak kita dengan literasi digital yang cerdap. Jadi misalnya, pertama kita contohin dulu, gimana sih bermedia sosial yang benar. Kamu boleh punya media sosial, tapi tadi ya, jangan kenalan sama orang yang tidak dikenal, terus dia minta foto, fotonya juga tubuh kamu gitu, itu berarti orang nggak benar. Dia predator anak. Itu hal yang sebenarnya masih diidukasi pada anak usia 13 sampai 17 tahun gitu ya. Bahagianya. Seperti itu gimana gitu. Karena sekarang kekerasan seksual bisa dilepon secara online. Lalu yang kedua adalah, kita juga soal game online nih ya. game online ini bukan berarti nggak boleh. Kita tetap harus ya, siri-siri dan anak-anak kita juga. Karena dia, karena ini bisa gitu. Tapi waktunya yang harus kita tentukan. Misalnya, hanya boleh satu jam gitu, dalam satu hari, dengan ketentuan apa, dan boleh nambah misalnya, kalau udah tidur siang, atau misalnya, kalau nilainya dapat, nilainya bagus saat pulangan gitu misalnya. Jadi, ada hadiah-hadiah, tapi terkait dengan dia berbuat baik gitu. Jadi, dia juga, apa kita batasi itu, dia mengerti itu harus diceritakan juga. Karena apa bahayanya game online misalnya gitu ya. Karena beberapa kasus kekerasan seksual pun, dialami oleh anak usia 8 tahun, gara-gara game online. Jadi, ada orang masuk gitu ya, di dalam permainan game, apa, kelompok ini, dan ada chattingan, yang kemudian ketemu nomor handphone. Nah, di situ, nomor WA inilah, si pelaku masuk ya, dan membujuk anak gitu, akan diberikan peralatan-peralatan game online-nya, biar makin kuat, tapi harus mengirim foto telanjang misalnya. Nah, ini hal-hal yang begini, itu penting betul, dipahami juga oleh orang tua, agar bisa edukasi anaknya. Selain kita melakukan kontrol, atau pengawasan berkala kepada anak-anak kita, tapi lebih penting lagi, kita mengedukasi anak-anak kita bahayanya, ya sehingga kamu boleh main, kamu boleh media sosialan, tapi tadi ya, ada rambu-rambu, ada hal yang bahaya, yang gak boleh kamu masuki. Terus kalau ada sesuatu yang, kamu gak yakin, misalnya pembulian di dunia maya, tidak yakin dengan perkenalan, seseorang di dunia maya, suruh ceritain sama kita gitu. Jadi era sekarang tuh sebenarnya, orang tua harus jadi sahabat gitu, bagi anak-anaknya teman, tempat curhat mereka gitu ya, jangan kemudian, kita semakin bersisian, berseberangan, bukan bersisian dengan anak-anak kita, tapi berseberangan terus, ya karena tadi gitu ya, kita tidak memahami, bahwa itu adalah bagian tubuh kembang seorang anak, berdasarkan usianya gitu. Nah kita yang, karena kita gak paham, kita merupakan tempatan yang terliru, dan itu gak salah juga, karena banyak orang tua kan gak, tidak, ini ya, tidak ada sekolahnya, sehingga juga gak ngerti, banyak hal mungkin. Nah jadi kami tapi bisa belajar ya, era sekarang lewat digital pun, YouTube dan lain-lain, kita bisa belajar bagaimana mengatuh anak-anak kita dengan baik. Baik, nah soal regulasinya bagaimana, Bu Retno, karena KPAI juga sempat menyatakan, sedang mengupayakan terciptanya, regulasi pelindungan anak di ranah digital, progresnya bagaimana? Ya sebenarnya kan ini, sangat bergantung kepada kemeninfo ya, sebagai mitra KPAI gitu ya, dalam, terkait dengan isu ini gitu. Nah sekarang ini sih sebenarnya, kemeninfo tuh punya ya, punya, apa sih, punya regulasi gitu, tapi terkait dengan game online, cuma soal gratifikasi usia. Tapi bagaimana kemudian pengawasan dalam arti, kok ada orang dewasa bisa masuk ke permainan, kemudian memperdaya anak-anak. Nah itu, apa, proteksi itunya belum ada. Kalau kita belajar dari negara Cina ya, misalnya, Cina itu kan membatasi penggunaan gadget, karena mereka tidak mau anak-anaknya kecanduan ya. Jadi, generasi mudanya kecanduan gadget gitu. Jadi mereka misalnya, termasuk kecanduan game online. Nah untuk kecanduan game online, ini mereka membatasi penggunaan, misalnya, 3 jam dalam seminggu gitu. Lalu, mendaftarkan, mendaftarkan aplikasi anak, atau dewasa, itu pakai wajah. Jadi kalau dia tidak, wajahnya, bukan anak, tidak bisa masuk di permainan anak gitu. Kalau dia bukan orang dewasa, terus mau masuk gamenya orang dewasa, tidak bisa juga gitu. Karena, cara masuknya adalah melalui deteksi wajah gitu. Nah ini kan berarti butuh alat ya. Nah Cina sebenarnya melakukan itu. Nah kita berharap gitu, ke depannya, bahwa, ketika para orang tua, ini nggak mampu, paru-arusnya sih, yang utama para orang tua, bentengnya gitu. Tidak, tidak berharap ada satu-satunya kepada negara. Karena negara kan biasanya regulasi, dan pengawasan, ketika ada yang diadukan juga kan. Nah misalnya seperti itu gitu. Jadi, kita nggak bisa berharap, banyak juga. Kalau negara sudah hadir dengan regulasi, orang tua kan harus support itu juga, dengan memberikan pengawasan, edukasi, ngedampingin anak-anak. Tetap sih bentengnya orang tua, walaupun negara hadir. Tapi kalau, pemerintah Cina misalnya, dia berpikir bahwa, pembatasan-pembatasan ini, akan membantu para orang tua juga gitu. Nah sehingga kemudian dilakukan, terutama para orang tua yang, misalnya bekerja gitu, punya waktu yang, ngawasinya terbatas gitu. Akhirnya, diterapkan seperti itu. Ini kan soal pro-kontra, kayak gini menurut saya, dukung aja sama positif ya. Baik. Bu Retno, tadi Anda sampaikan, hari anak ini menjadi momentum orang tua, untuk mendampingi tumbuh kembangan. anak dengan baik. Tapi kalau, ada kondisi-kondisi, atau jika orang tua tidak mampu, apa yang bisa dilakukan negara? Bagaimana seharusnya negara berperang? Ibu Retno? Negara berperangnya lewat regulasi tadi gitu. Tapi sebenarnya kita berharap sama negara itu ya, nggak bisa juga gitu, 100 persen. Karena negara itu kan punya terbatas juga. Ketika anak-anak berada di ruang-ruang private nih ya, di rumah-rumah, kemudian membuka apa, melakukan apa, ini kan nggak diketahui tentu oleh negara. Nah disini lah peran orang tua. Tetapi negara, memiliki regulasi-regulasi, yang kemudian melindungi gitu. Termasuk sebenarnya teknologi yang bisa melindungin ya, seperti misalnya, yang saya uraikan terkait dengan pemerintah Cina misalnya. Itu ya tetap aja kita juga harus punya. Tapi Kemen Info itu sebenarnya punya yang mendeteksi ya, video-video beredar, ini apa, di mana, dan lain-lain itu tuh bisa. Kemudian juga kalau dilaporkan masyarakat, akan diblokir tuh. Misalnya, situs-situs yang nggak benar, atau yang terakses oleh anak gitu ya, karena ini berlatar belakang kartun, misalnya dikiranya film kartun, ternyata itu berisi hal-hal yang tidak senonoh misalnya. Lalu, Polri ya, itu punya cyber polri, dan mereka punya patroli cyber, yang dilakukan secara bertala, sehingga beberapa kasus bahkan membongkar ya, kasus kejahatan seksual anak gitu, misalnya konstitusi online, yang dilakukan melalui, apa namanya, jadi, apa, aplikasi yang bernama MinCat, itu akhirnya juga beberapa dibongkar oleh kepolisian. Jadi, negara kan udah hadir nih ya, dengan cara-caranya, dengan kewenangannya gitu, tapi rumah-rumah, yang tidak terlihat nih isinya, tentu oleh orang di luar rumah itu, dia harus dijaga para orang tua. Orang-anak itu kan, dititipan Tuhan pada kita. Ya, kita harus menjamin bahwa titipan ini, akan baik-baik saja, dan tumbuh kembangnya akan sangat optimal. Nah, itu tergantung, bagaimana kita sebagai orang tua, melakukan pola pengasuhan yang positif. Baik. Terima kasih Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau KPAI, Retno Listi Artis, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Ibu Retno. Pemirsa kita jadah dulu, Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Gania, tadi kita sudah simak ya, pernyataan dari Ibu Retno, Listi Arti, dari KPAI, bahwa negara punya regulasi, tetapi kembali lagi soal orang tua, orang tua punya peran yang begitu besar, peran sentral, untuk memberikan pengasuhan yang positif, agar menghasilkan anak-anak yang bahagia, sehingga jauh dari kekerasan-kekerasan seksual, atau kekerasan apapun, yang saat ini semakin marah. Iya, satu hal yang mungkin tadi, kalau saya sih ya, dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Retno, bahwa setiap anak itu kan punya fase tumbuh kembang, dan fase tumbuh kembang setiap anak itu, dalam usia tertentu, dalam rentang usia tertentu, itu akan berbeda-beda kebutuhannya. Makanya memang peran orang tua, sebagai pengasuh dalam hal ini, dan ada dalam lingkungan pengasuhan anak tersebut, itu harusnya memang mempunyai peran yang sangat penting, sangat utama. Kita bicara sekarang bagaimana kalau orang tuanya tidak mampu, karena dikatakan tadi syaratnya itu orang tuanya harus bahagia, harus bahagia, dan secara mental itu juga punya kemampuan untuk melakukan pengasuhan, karena memang tidak mudah untuk menjadi orang tua, bebannya memang sangat berat sekali. Ketika tidak mampu, lalu bagaimana peran negara? Tadi itu sempat ditanyakan juga, walaupun tadi dikatakan bahwa peran negara adalah dalam regulasi, dan lain sebagainya. Cuma saya merasa bahwa kalau diamanahkan oleh undang-undang, bahwa tanggung jawabnya ada di negara untuk memberikan perlindungan, itu tanggung jawab yang diamanahkan oleh undang-undang, dan majib untuk dilaksanakan begitu sifatnya. Dan negara itu sebenarnya punya peran yang harusnya bisa lebih dari itu. Menurut saya, ini pendapat pribadi saya, ketika anak itu kemudian bahaya, apakah itu kemudian dia bisa menjadi korban kekerasan, apakah itu fisik, seksual, dan lain sebagainya. Saya merasa apakah memang tidak ada upaya lebih untuk memastikan bahwa perlindungan itu masih bisa diberikan kepada setiap anak. Dan jangan lupa, pengasuhan itu tidak hanya oleh orang tua, bisa juga kan diberikan kepada wali, bisa diberikan kepada siapapun yang kemudian diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut. Nah, artinya tidak harus orang tua. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Karena di negara lain juga ada ya, bahkan tadi kita sempat bahas sebelum kita mulai lagi, atau saat jeda, bahwa di negara lain kalau orang tua tidak mampu memberikan pengasuhan yang tepat, hak asuh bisa diambil ya? Betul, hak asuh bisa diambil termasuk oleh negara. Ada beberapa kasus, paling tidak ya. Saya tidak, saya mungkin harus, kita harus mendalami lebih jauh. Misalnya ada beberapa kasus di Amerika, jika ada pekerja sosial yang bisa mengambil alih hak asuh anak, jika kemudian orang tua terbukti tidak mampu. Sampai dengan sejauh mana itu kemudian bisa dilakukan di Indonesia. Tapi kembali lagi kepada tema kita bahwa, kenapa ini kemudian kita soroti, terutama di dalam memperingati Hari Anak Nasional, adalah bahwa ya ada juga amanah dalam Undang-Undang, Undang-Undang No. 23 tahun 2022, tentang perlindungan arak, yang menjelaskan bahwa anak itu adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Jadi, pada masa depan. Jadi, ketika kemudian kita tidak peduli dan kita membiarkan kasus kekerasan ini terus berulang pada anak, ini berarti kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa, masa depan negara. Jadi, tidak bisa dibiarkan. Sudah saatnya, kita semua, seluruh elemen bangsa dan negara, memang tidak boleh, kita hanya bergantung pada negara. Kita semua mempunyai peran untuk memastikan dan mengatakan tidak pada menghentikan kekerasan pada anak. Kita punya peran yang sama, semuanya punya kewajiban untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ya. Bahkan nanti kita bahas lagi, tetapi sebelumnya kita akan ajak pemirsa menyimak beberapa penelpon sudah terhubung bersama kami. Kita langsung akan sapa, yang pertama Ibu Ong Mewa dari Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong, salam sehat Ibu. Salam sehat, selamat pagi Mbak Eva, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva, Mbak Kania punya putra. Punya Ibu. Iya. Selamat dulu kepada Hari Nasional Anak Indonesia. Tetapi, anak Indonesia saat ini belum bahagia Mbak Kania. Mbak Eva, kadu payib buat anak-anak kita. Merinding Ibu dengan adanya perundungan anak yang ditasik kembali kita kepada orang tua, Mbak. Pendidikan anak itu ada di tangan orang tua, Mbak. Memang undang-undang nomor 23, anak dilindungi negara. Tetapi kalau orang tuanya mampu, wajipan kan ada di tangan dipunda orang tua. Nah, sekarang tuh orang tua itu Mbak, mau gampangnya saja. Dua-duanya kerja. Anak dipegangi gadget. Lalu anak meniru kelakuan apa yang ada di gadget. Ini sangat menyedihkan. Kita tidak bisa menyalahkan pendidik. Yang kita salahkan adalah orang tua. Kedua orang tua lingkungan hidup di sekitar anak kita itu Mbak Kania. Ibu punya anak empat. Bapak itu mengatakan, kita tiru kehidupan ayam. Mahrib ayam itu akan ngandang tanpa disuruh. Nah, ini sekarang ini Mbak Kania, anak-anak kita, generasi kita penerus liar, malam-malam masih berkeluyuran, malam-malam masih trek-trekan. Nah, itu kemana orang tuanya? Kita kembali, kita pertanyakan. Sehingga inilah pertumbuhan anak kita. Jadi anak itu, jangan sampai anak ini Mbak Kania, diajarkan dengan kekerasan. Anak itu kita dekat, kita ajak ngomong, apa kesulitan yang dihadapi. Jangan dengan kekerasan. Nah, kalau anak tau-tau sudah dicacimagi, disalahkan, pasti dia akan keluar dan mencari perlindungan. Inilah Mbak, kita sangat, kita sesalkan, kita prihatin dengan keadaan kekerasan perlindungan anak. Belum eksplotasi anak, Mbak Kania, semoga hari nasional anak ini membahagiakan anak Indonesia. Jangan jadi korban. Terima kasih Ibu Ong Mewa dari Pejatan Jakarta. Berikutnya kita siapa Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat selalu. Ini yang sangat, yang sangat kita nanti-nanti kan ya. Edi Diatur Ulami Dianisi hari ini ya. Melindungi ahli waris masa depan, bangsa. Memang ya, kebetulan hari ini kan hari anak nasional, pengaruh nasional. Memang dilematis, sedih. Apalagi semenjak kita di daerah pandemi dua tahun, saya bergeliling di Kepri aja. Itu di mana-mana anak-anak minta-minta. Anak-anak yang ngelem, anak-anak yang ngelem apa nih, ngelem paramek. Jadi kami, dengan kepala daerah, ada juga yang anak-anak tukang semen sepatu, semen sepatunya dimodali, dikasih oleh kepores, oleh bupati. Tapi dia tetap sekolah. Nah sekarang ini ada tren baru lagi Pak. Ini anak-anak yang, dia tidak mampu. Tapi dia harus mengikuti tren-t tren yang agak, kawan-kawan yang agak di atas sama dia, yang agak mampu gitu, yang punya geget nih, HP Android. Nah inilah kadang-kadang muncul, kadang dia mencuri, kadang dia apa. Apalagi yang diaportasi, ini yang paling banyak diaportasi. Diantar oleh orang tua dia. Nah kalau di kami kan, orang Malaysia, Singapura kan banyak mbak, datang. Orang ini kan, apa dia, karsesialnya kan tinggi. Dikasih uang 10 dolar itu kan, kalau ditukarkan rupiah kan 150 ribu. Nah jadi ini terpancing. Jadi ini marilah ya, di momen Hari Anak Nasional ini, kita semua komponen. Pemerintah sudah pasti, di Undang-Undang Nomor 23 sudah pasti. Tapi kemampuan pemerintah sampai di mana? Inilah ya, peran serta pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi seperti kejadian-kejadian yang kemarin ini. Kita tidak pernah berhenti disuguhi oleh kekerasan terhadap anak. Ini sangat ironis kita, tapi mudah-mudahan pemerintah mencari jalan keluar yang terbaik. Juga komponen masyarakat ini. Terima kasih banyak, itu saja. Baik. Terima kasih Pak John Fetong dari Batam, Kepulauan Riau. Ya, makanya dan juga pemirsa tadi, kita sudah simak ya, beberapa penelpon menyampaikan harapan di hari anak ini. Nanti kita akan bahas lagi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Makanya tadi kita sudah simak, beberapa penelpon punya harapan yang sama. Tentu kita masyarakat Indonesia punya harapan yang sama di momen Hari Anak Nasional ini. Agar hari anak bisa betul-betul ya, anak-anak bisa bahagia dan stop betul-betul kita stop bersama. Kasih kekerasan terhadap anak ya, makanya. Ya, semua seperti yang tadi disampaikan ya, Ibu Ong, Pak John, semua itu punya keprihatinan lah, kalau bisa dikatakan seperti itu ya, keprihatinan yang sama, bahwa kita melihat sepertinya lingkungan yang ada sekarang ini belum lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak. Sehingga kemudian Hari Anak Nasional ini bisa dijadikan momentum bagi kita semua untuk menyedari betapa pentingnya perlindungan terhadap anak, betapa pentingnya untuk menciptakan kesempatan bagi anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Nah, ada banyak cara sebenarnya tadi kan sudah ada beberapa begitu ya, mungkin sempat disinggung gitu ya, peran orang tua, peran komunitas, peran keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin perlu disoroti peran lembaga pendidikan, pendidikan, edukasi itu juga menjadi kunci pemberdayaan keluarga, komunitas, kemudian juga untuk anak-anak. Apakah mungkin bisa dipertimbangkan untuk menghidupkan kembali misalnya pelajaran Budi Pekerti gitu di lingkungan sekolah itu yang juga disempat disampaikan dalam editorial media Indonesia. Karena membuktikan bahwa ya lagi-lagi Budi Pekerti ini kan sebenarnya adalah nilai-nilai yang kita anut gitu ya, dalam berinteraksi, karena pada dasarnya kan kita semua ini adalah makhluk sosial. Nah, ketika dalam berinteraksi sosial itu kan sebenarnya harusnya ada rambu-rambu, ada norma-norma gitu ya, itu sebenarnya terbentuk dalam sebuah lingkungan gitu, bisa jadi oleh adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat kasus kekerasan yang semakin marah, apalagi kemudian yang terakhir pelakunya juga adalah sesama anak gitu. Saya tadi sempat menyoroti apa yang disampaikan oleh Ibu Rutno itu adalah bagaimana kita menghentikan mata rantai kekerasan, tidak menciptakan pelaku-pelaku baru yang akhirnya nanti akan menimbulkan korban-korban baru, yang kemudian pada akhirnya akan menjadi pelaku juga gitu ya. Nah, ya salah satu cara ya untuk pencegahannya apa sih sebenarnya yang bisa kita semua lakukan ya? Paling tidak ya di lingkungan pendidikan, apakah misalnya ya itu pendidikan budi pekerti, salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan. Untuk supaya lagi-lagi norma yang baik itu akan melahirkan perilaku yang baik. Norma yang baik itu akan menghasilkan perilaku yang baik ya, makanya. Soal pengawasan juga mau tidak mau harus kita akui, ya pengawasan kita masih sangat lemah sekali gitu ya. Bahwa kekerasan terjadi pada anak yang seharusnya mereka dilindungi, tapi ternyata ya mereka menjadi korban kekerasan dalam lingkungan sehari-harinya gitu. Lingkungan terdekatnya bahkan, lingkungan keluarga, komunitas, lingkungan pertemanan gitu. Itu menjadi pertanyaan besar dan ya mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum gitu untuk kita menghentikan kekerasan terhadap anak gitu. Itu juga dengan penindakannya gitu. Karena tidak main-main penindakannya itu ya harus menghasilkan hukuman yang tegas, sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jerah. Dan juga rehabilitasi terhadap korban itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi banyak sekali aspek gitu ya dari kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak ini yang tidak main-main. Sempat disoroti juga gitu dalam editorial adalah soal anggaran yang dikeluarkan oleh negara gitu untuk perlindungan anak itu masih sangat kecil sekali. Ini catatan dari UNICEF gitu 0,1 persen gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum gitu ya. Karena diperlukan langkah-langkah yang luar biasa ke depan. Tidak sekedar kita hanya menyuarakan keprihatinan gitu. Tapi juga harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa gitu. Langkah-langkah luar biasa untuk menjaga generasi penerus bangsa ya. Betul, betul. Betul, Eva. Baik. Terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di editorial Medi Indonesia. Salam sehat selalu Mbak Kania. Terima kasih. Pemerintah pelaku tindak kekerasan terhadap anak harus dihukum berat. Hukum harus mengirimkan pesan yang kuat bahwa kekerasan anak harus diakhiri. Bahkan bagi pelaku kekerasan yang juga masih anak-anak. Meskipun perlakunya, perlakuannya mesti dibedakan dengan pelaku orang dewasa, penegakan hukumnya tetap harus memberikan efek cerah. Model pendidikan juga haruslah bisa membentuk siswa, tidak hanya menjadi pintar, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Sekali lagi, kekerasan atau kejahatan terhadap anak adalah kejahatan bagi masa depan bangsa. Jika kita masyarakat dan negara membiarkan kekerasan itu terjadi, itu artinya kita sedang membiarkan bangsa ini menuju kehancuran. Demikian editorial Medi Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo Pamit Undo Diri. Terus patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih.